Fakta menunjukkan bahwa pasar kapal kombatan Indonesia bersifat dinamis dan penuh dengan kejutan. Hal demikian ditunjukkan dengan pembangunan kekuatan jangka panjang MEF yang terbentang dari 2010-2024. Tidak ada galangan kapal asing yang memonopoli pasar kapal kombatan negeri ini berkat kebijakan Kementerian Pertahanan yang berubah-ubah. Sejak MEF tahap kedua yaitu masa 2015-2019 hingga sekarang, Medan Merdeka Barat cenderung memberikan prioritas pada pengadaan kapal kombatan yang benar-benar mampu untuk Ocean Going dan bukan sekedar kapal perang yang dinamai sebagai Frikat saja. Sebelum MEF dimulai, tepatnya antara 2003-2009, Indonesia masih terikat dengan aspek secara kolonial dalam akuisisi kapal kombatan. Belanda sebagai ex-penjajah Indonesia menjadi pilihan utama untuk masuk kapal korvet kelas Sigma di tengah situasi ekonomi Jakarta yang tengah memulihkan diri dari krisis ekonomi 1997. Data memperlihatkan bahwa sejak era Orde Baru, pembelian kapal kombatan baru selalu mengandalkan pasokan dari Amsterdam. Pada awal 1980-an, negeri asal Raymond Westerling memasuk tiga korvet keluaran Wilton Fijernot guna menggantikan fregat dan destroyer yang dibeli di masa Orde Lama. Pada MEF tahap pertama, yakni 2010-2014, negeri asal Marko van Basten mengekspor dua fregat Sigma ke Indonesia yang dikenal sebagai Sigma 10-5-1-4. Saat itu Damien sebagai galangan yang membangun fregat tersebut berharap bahwa Jakarta akan kembali melakukan pesanan ulang pada MEF fase kedua yang terentang antara 2015-2019. Walakin harapan demikian terbang di bawah angin sebab terdapat firma Eropa pada MEF 2015-2019 yang berani menawarkan fregat kelas Iver Huitfeld dengan harga yang kompetitif melawan fregat kelas Sigma. Dengan panjang kapal 138 meter, lebar 19,75 meter, dead weight ton 6.645 ton, dan dilengkapi dengan sistem senjata yang lebih mematikan dibandingkan dengan fregat kelas Sigma, sebuah syarikat benua biru berani menawarkan kapal kombatan dengan harga yang bersaing dengan fregat Sigma 10-5-1-4. Disebabkan sesuatu dan lain hal seiring perjalanan masa, Kementerian Pertahanan memutuskan mengalihkan desain program sebesar 720 juta USD dari Iver Huitfeld ke Arrowhead 140. Arrowhead 140 merupakan pengembangan desain Iver Huitfeld yang dikembangkan oleh Babcock, sebuah syarikat perkapalan ternama asal Inggris. Arrowhead 140 varian Indonesia memiliki panjang 140 meter alias mengalami penambahan dibandingkan versi asli Babcock yaitu 138 meter. Menurut rencana, kapal pertama Arrowhead 140 yang dibangun oleh PT. PAL Indonesia akan diluncurkan pada tahun ini. Memasuki MEF fase terakhir yakni 2020-2024, Kementerian yang dahulu pernah dikepalai oleh Matori Abdul Jalil, kembali berencana melakukan pengadaan fregat dengan kemampuan Ocean Going. Bila pada MEF tahap kedua, perusahaan asal Inggris yang menjadi jagoan, maka pada MEF etapa ketiga firma dari Italia yang menjadi unggulan. Finkentieri mempunyai dua portofolio yang diincar oleh Jakarta. Iyalah frame dan town di Raffel. Meskipun pada tahun-tahun awal, frigat karya bersama anak bangsa Pransis dan Italia yang mendapatkan prioritas pengadaan, akan tetapi sejak tahun lalu, arah angin berubah menjadi angin buritan bagi town di Raffel. Menteri Keuangan sampai kini belum menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk program pembelian fregat sesenis frame dan OBV. Kementerian Pertahanan sejak Desember tahun silam sudah mengajukan permohonan pembatalan 16 program pengadaan senilai 1,5 miliar USD, di mana dana hasil pembatalan tersebut diusulkan di alihkan untuk PSP akuisisi kapal perang karya anak bangsa Italia. Nasib rencana memesan kapal kombatan dengan kemampuan Ocean Going dari negeri asal Paolo Maldini sekarang ditentukan oleh orang nomor satu di lapangan banteng. Apakah Indonesia akan tercatat sebagai salah satu konsumen Finkentieri masih menunggu konfirmasi hingga akhir 2024? Dari tiga fase implementasi MEF, nampak jelas bahwa tidak ada galangan yang dominan dan memonopoli pasar kapal kombatan di Jakarta. Damen yang berjaya pada MEF tahap pertama harus bertekuk lutut kepada Bepkok pada MEF fase kedua. Finkentieri menerima tongkat kepemimpinan pasar pada MEF etapa ketiga dari Bepkok. Perubahan pemain yang leading pada setiap tahapan MEF mencerminkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Medan Merdeka Barat sangat mempengaruhi galangan mana yang menduduki kelas main pertama pada setiap tahapan MEF. MEF segera berakhir pada 31 Desember 2024 dan selanjutnya akan menjadi bagian dari sejarah pembangunan pertahanan Indonesia. Program baru pengganti MEF sekarang tengah dinantikan di mana program tersebut merupakan domen pemerintahan baru hasil pemilu tahun ini. Terdapat beragam harapan agar pemerintahan baru meneruskan pembangunan kekuatan dengan program baru yang lebih dapat menjawab tantangan zaman termasuk perkembangan geopolitik global dan regional. Terkait dengan program pembangunan kekuatan 2025-2029, bagaimana kira-kira kondisi pasar kapal kombatan Indonesia sampai akhir dekade ini? Satu hal yang pasti adalah para pemain raksasa dari Eropa akan tetap hadir di pasar Indonesia. Damen yang telah tersingkir sejak MEF etapa kedua mungkin akan kembali mencoba peruntungan di Jakarta. Tentu saja tidak dengan Sigma 10-514 sebagai kapal jagoan. Galangan Navantia juga mengincar pasar Indonesia sesudah tidak mendapatkan tuah pada MEF 2020-2024. Finkentieri sepertinya akan terus mempertahankan kehadiran di Indonesia, apalagi pabrikan tersebut belum berhasil memasarkan frame di sini. Mitra sekaligus pesaing Finkentieri, yakni Naval Group, tidak boleh dilupakan pula dalam kalkulasi pasar. Selain memproduksi kapal selam kelas korpen, galangan yang dipimpin oleh Pierre-Erik Pomley membuat pula kapal kombatan. Satu di antaranya adalah fregat dengan tonase 4.500 ton, panjang 122,25 meter, dan lebar 18 meter, yang dikenal sebagai kelas Amiral Ronach. Fregat yang mengadopsi combat management system SETIS buatan Naval Group tersebut, sangat terbuka peluang untuk ditawarkan kepada Indonesia pada masa 2025-2029. Tentu saja akan sangat menarik apabila terjadi kompetisi antar sejumlah galangan kapal Eropa di sini, khususnya antara Finkentieri versus Naval Group di belakang produsen kapal asal Roma, berdiri Leonardo, sedangkan Tela selalu bermitra dengan pembuat kapal dari Paris. Salah satu kunci persaingan antar galangan Eropa adalah apakah daftar rencana pinjaman luar di jangka menengah DRPL-NGM 2025-2029 yang akan diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS untuk Kementerian Pertahanan mengakomodasi program akuisisi kapal Fregat yang berkemampuan ocean going atau tidak. Seandainya terjadi persaingan antara galangan Italia dan Perancis, apapun hasilnya akan lebih bagus bila kapal pemenang dibangun di negeri asal untuk menghindari perubahan desain, terpenuhinya jadwal penyerahan kepada Jakarta, maupun lakon-lakon lain yang tidak perlu dalam konstruksi kapal kombatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!